Terima kasih telah menonton 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 terima 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 menonton selamat menikmati 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 kayukum selamat menikmati 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 daripada asas Islam kita, daripada puluh-puluh kita. Apakah apakah amanah yang ada lebih-lebih apakah keutamaan yang kita nak beri ataupun apa kekerjaan pertama kita iaitu macam mana kita nak ada tahlil dan libatan di kita dengan ilmu wahyu ini, penyebaran ilmu wahyu, penajaran ilmu wahyu, dan penghayatan dalam diri kita dan juga kemasyarakatan ilmu wahyu ini yang menjadi kerjaan pertama kita dan katakan orang-orang kita, lepas ini kita masuk dalam dunia amaliyah lepas ini kita kembali belajar lepas ini kita kembali dalam dunia alam, bukan lagi alam belajar, tapi alam kehidupan jadi, katakan orang-orang janganlah kita jadikan dunia ini sebagai kerjaan pertama kita janganlah jadikan dunia apa orang makan apa orang pakai apa kehidupan janganlah jadikan ini sebagai kerjaan pertama kita maka kita jadikan jadikanlah kerjaan pertama kita yang sudah beratah Allah jadi, kalau kerjaan pertama kita macam mana Allah s.a.w. dan kita buat akhir waktu agama dengan jadwal ini nanti, katakan orang-orang Allah akan buka jalan dari kita jalan-jalan yang terbentuk Allah akan buka bila kita jadikan niat kita kerjaan pertama kita ialah untuk dapat resah s.a.w. khirma agama dengan niat supaya Allah s.a.w. ini kita jadikan seperti ham hamani kerjaan pertama kita jadi katakan orang-orang mungkin ada dukah jani belum mengalami lagi kadang gini tapi inilah hakikat jadi bila kita jadikan kerjaan pertama kita untuk agama Allah akan buka hatta jalan-jalan yang terbentuk pun Allah akan berdua depan kita jadi katakan orang-orang tuan-tuan semua dah tengah banyak tadi kepada rasa rizal kisah daripada usaha ke-hati jadi semua mabalak mereka semua saya tidak akan sangat panjang saya akan reka kata-kata saya karena tuan-tuan dah berlalu daripada dukungku berapa tadi minggu nak semangat cuma saya nak apa nak nyatakan di sini kegembiraan saya dengan tengok sultan macam ni di Malaysia ada sultan pengajian hadith macam ni gembira dengan kedatangan tuan-duan ini dan saya juga di rumah lama saya dari Malaysia tengok bila tengok sultan agama di sini masih besar hingga cantik masih masih ada ada cahna terhadap Allah s.w.t dimengasih orang-orang mereka ada percintaan kepada agama jadi dia sangat gembira dengan keadaan ini jadi orang-orang dia amat dengan jangka berlisah itu saya nak 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 sebenarnya sekali di pakistan ada terlalu kekenahuan orang-orang wajibu dan orang-orang yang jadi karena itu antara sah yang pada jajah orang-orang wajibu jadi orang-orang datang Indonesia dan mungkin akan dalam wajibu dan nanti yang di ini akan guna wajibu wajibu di wajibu di wajibu jadi maknanya karena begitu kadang di pakistan ini tidak tidak mengaku yang kipirkan keadaan yang keadaan yang kecil bagi ulama ulama di nana jadi tinggal malam untuk jaseraan semua ulama kita masyai kita di seluruh dunia dapat beri pakistan selamat sampai selamat kemudian selamat Allahumma Allah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.